Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mama Naz Di video kali ini Mama akan membuat kue tradisional Mataroda Atau disebut juga Putri Noong dalam bahasa Sunda Bagi teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya Ini bahan-bahannya, 1 kg singkong parut Pisang, ini saya menggunakan pisang kepok Setengah butir kelapa parut Dan 1 lembar daun pandan Setengah sendok teh garam 2 sendok makan margarin 65 ml santan instan 1 sendok teh vanila Pewarna makanan, saya menggunakan warna kuning, warna merah, dan warna hijau Setengah sendok teh garam Daun pisang secukupnya Dan ini semat atau tusukan Terlebih dahulu Saya menambahkan garam ke dalam kelapa parut Yang akan nanti dikukus bersama dengan kuenya Kita sisihkan dulu Nah sekarang Untuk singkongnya Mamah peras dulu Agar kandungan airnya berkurang Ini menggunakan kain atau saringan seperti ini Diperas-peras Sampai airnya keluar Nah ini dia sudah selesai Tambahkan garam Tambahkan garam Vanila atau vanili Saya menggunakan yang cair Lalu margarin Santan Sekarang diaduk Sampai tercampur Tadi saya lupa menambahkan 150 gram gula pasir Bila suka manis Boleh ditambahkan 50 gram lagi Diaduk Sampai benar-benar Tercampur rata Ini pisangnya Saya menggunakan pisang kepok kuning Dikupas Boleh juga menggunakan pisang tanduk Atau pisang raja ya Sekarang kita bagi 3 adonannya Karena akan saya beri pewarna Dengan 3 macam warna Ini dibagi rata Ini warna hijaunya Saya menggunakan pasta pandan Agar ada Wangi-wangi pandannya Tidak menggunakan pasta pandan Juga tidak masalah Cuma menggunakan warna hijau saja Karena tadi sudah menggunakan vanila Sebagai pewanginya Diaduk sampai Warnanya tercampur rata Siapkan daun pisang Lalu Diratakan Adonan warna hijau Warna merah Ditipiskan Warna kuning Ini warnanya cantik sekali Taruh pisang di tengahnya Lalu digulung Jadi pisangnya itu dibalut dengan adonan Singkong parutnya ya Nah ini seperti Seperti bikin lontong Atau seperti bikin pepes Di semat Menggunakan Saya menggunakan Tusuk gigi Boleh juga dengan lidi Atau tusuk sate Atau boleh juga di strap plus Tapi harus hati-hati ya Jangan sampai nanti tertinggal Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Ini perpaduan warnanya Khas untuk mata roda ya Atau kalau bahasa Sunda Ini namanya putri noong Atau dalam bahasa Sundanya Ini dinamakan putri noong Nah ini sudah selesai semua Siapkan kukusan Ini sudah beruap panas Dikukus Lalu jangan lupa ini kelapa parutnya Sekalian dikukus Dikukus selama 30 menit Ini dia sudah matang Lalu diangkat Nah ini dia Dibuka Dibuka Dari bungkusnya Ini Bila sudah agak dingin ya Nah seperti ini penampakannya Wow Warnanya benar-benar cantik Dipotong Dipotong-potong Ini kurang lebih Dipotongnya sekitar 1-2 cm Dibuka Nah sekarang kita balurkan Kelapa parutnya Nah dibalurkan Ini sederhana Tapi cantik Menarik Rasanya pun Enak Nah ini dia Kue tradisional Mata rodanya Sudah jadi Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Jangan lupa Subscribe dan like Terlebih dahulu Apabila ada kritik Saran Dan pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa juga Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Dari channel Mama Nas Selamat mencoba Di rumah Jangan lupa like Jangan lupa like